Kegiatan TNI Manunggal, membangun desa bukan hanya menyasar kegiatan fisik saja pemirsa, tetapi non-fisik juga sangat diperhatikan. Agar semua aspek perjalanan lancar, Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan menggandeng dinas PPKB untuk mengadakan sosialisasi penyuluhan pentingnya keluarga berencana dengan dua anak. Dibantu Satgas TMMD Kodim 0212 TS, Prada Tigor Zulfadli Nasution mendampingi mewarni harahap selaku kabit keluarga berencana melaksanakan KB gratis di Desa Batu Rosak, Kecamatan Angkola, Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Tampak masyarakat begitu antusias mengikuti arahan petugas KB untuk melakukan berbagai macam tindakan KB seperti Sunti KB, KB Pil, dan lain sebagainya. Kabit KB mewarni harapan mengatakan dirinya bangga bisa kerjasama dengan TNI untuk menyambangi masyarakat memberi penyuluhan tentang pentingnya sebuah pengendalian pertumbuhan penduduk keluarga berencana serta keluarga dengan gaya hidup bersih tentunya program Dua Anak Cukup serta dibantu dalam melakukan tindakan KB untuk kaum emak-emak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mawarni harapan selaku KB-KB pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengucapkan terima kasih kepada tim Satgas TMMD yang ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan yang telah berperang aktif dalam pengendalian penduduk di Desa Batu Rosak, Kecamatan Angkola, Sangkunur dengan pemasangan KB gratis kepada ibu-ibu pasangan usia sebut.